Ayo ah, jangan ada yang mendominasi Baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai Segera ditimpa oleh Jawab hadirin Jangan bikin saya jengkel nih Apa? Zikro Patah hati Gimana Zikro? Ya Allah Gini-gini amat Gak boleh gitu Gak pantas Innalillah Wa inna ilaihi roji'un Dia sudah melamar saya Ya Allah Dia sudah menentukan tanggal pernikahan Tapi pada saat pernikahan ternyata dia membatalkan Pasti ini terjadi dengan izinmu Ya Allah Pasti ini yang terbaik darimu Saya selalu memohon padamu yang terbaik Dan inilah Ya Allah yang terbaik Pedas Tenang hadirin Tingkat kepedihan hati Dengerin bagi yang patah hati Tingkat kepedihan hati itu biasanya sebanding dengan tingkat Dosa Menuhankan dia Makanya kalau cinta sudah kuat sekali ke makhluk Maka lukanya juga kuat Kayak megang kawat berduri Kalau megangnya begini Ketika diambil Gak mau lepas Perihnya luar biasa Makanya Jangan terlalu cinta lah sama makhluk Ya Jelas Jangan terlalu cinta Sama suami Ya Saya emang enggak Kenapa Enggak ada suaminya Pak Jangan masuk organisasi ismi Ikatan suami takut Eh bukan ismi Isti Ikatan suami takut istri Ini juga kurang iman ya Jangan takut Jangan harap berlebih lempeng Ini adalah Istri saya Ladang amal bagi saya Kelebihannya saya syukuri Amal saya Kekurangannya saya bersabar Dan saya perbaiki Amal saya Begitulah Jadi kunci Selalu penuhi hati ini dengan Zikrul Sakit Zikrul Ada teman yang mau terbang Naik pesawat Pegang Takut Pasti hatinya bukan ke Allah Benar Hatinya ke pesawat Takut pesawat jatuh Gimana ah kalau jatuhnya di laut Ya basah dong Maksud saya nanti saya kan takut Masuk ke laut dimakan hiu Begini ya Kalau saudara rejeki hiu Maka saudara akan ketemu Dengan yang akan memamah biak saudara Aduh Horor Jikir Ingat terbang Ingat Allah Allah yang punya saya Allah yang menyelamatkan Tutup terus dengan Zikrul Itulah Ingat mati Allah yang menentukan Kematian saya Ingat celaka Allah yang melindungi Dan Allah tahu Fadkuruni Adkurkum Maka ingatlah padaku Aku ingat padamu Kalau Allah ingat ke kita Secara spesial Pasti Allah tenangkan hati kita Galau itu karena kurang zikrullah Jelas hadirin sekalian Jelas tidak nih Pokoknya mah kalau udah mulai Gak enak Gak enak Udah berhenti mikir Tutup oleh Zikrullah Siap Nah udah Kemarin juga keatin Udah menebeng ke mobil polisi Macet Mau gimana lagi Selain perbanyak Zikrullah Eh ada security Udah Sama saya aja Dibonceng Bonceng Wah ini Kira-kira berapa menit lagi Sampai Wah masih lama Ini muter Hah muter Mau gimana lagi Turun gak tau dimana Astagfirullah Ya Allah Astagfirullah Sampai pada waktunya Waktu malam maksudnya Pokoknya ingat Kalau udah galau Pasti kurang Zikrullah Ya Dan yang paling Allah suka dari hati kita adalah Dipenuhi oleh Zikrullah Boleh cerita masa lalu sedikit Ya waktu masih zaman centil dulu Ada takdir Latihan terjun payung pak Di Kopassus Free fall Yang terjun bebas Tapi ada perasutnya Takut 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 Karena saya kan bukan tentara Bukan penerjun asli Hanya penceramah saja Yang diajak terjun Latihan juga cuman beberapa kali Tiba-tiba diajak Tiba-tiba diajak Memang naik ke pesawatnya belakangan Harapan sih loncatnya belakangan Tapi kan pintunya di belakang Siapa yang masuk belakangan Berarti loncat duluan Udah bingung Mau gimana Mau ngebatalin Malu Masa Kiai batalkan Kurang gimana lah Kita Ya bahwa udah segala dipakai lagi Aduh Itu takut Karena 10 ribu fit Dan gak ada jawaban dari takut Selain Zikrul Ya Allah Ya Allah Ampun Kalau niatnya salah tulung Ya Allah Hanya engkau Hanya engkau Ya Allah Lihat ke bawah Makin ngeri Ah udah gak usah lihat Lihat Weh gini Pegang oleh pelatih kiri Pegang kanan Karena memang begitu Yungkau Oncat Siapa lagi yang minta Selain ke Allah Allah Saudara pernah nyerbain Naik mobil begini Mau apa Mau pipis kan Nah itu terus terusan Gitu Maaf ya Saya cerita ini Bagaimana mengatasi Takut Yang tidak ada Kecuali ke Allah Pak Ketika sudah mulai Melayang Sadar Pelatih ada dua Masih dipegang Waktu itu Melayang Alhamdulillah Masih hidup Sudah makin deket Sadar Baru buka Parasutnya Lupa lagi Pas buka Enggak keluar Keluar Tuhan Aduh ya Allah Aduh saya udah gak tau Se gimana ini Siapa yang nolong Hadirin disana Pelatih sudah pada Pergi ke kiri kanan Nyelamatin diri sendiri Aduh ya Allah Rupanya settingannya Settingan untuk Pemula Hadirin Jadi perasutnya Rada lama Keluarnya Bukan yang sudah Jagohan Tapi saya kan gak enak Terbang sendiri Gak kebuka Pas sudah Alhamdulillah Kebuka Mulai takut sekarang Di bawah danau Alah kemana ini Ya Allah Adhan Hadirin Allah Ayat kursi Pokoknya apa aja Dayang kebayang Putus Ya udah gak tau Kalau putus Kusut Ngacau Ngarang Tabrakan di atas Atau kebawa angin Ke danau Capek Ngarang Hadirin Pilihannya Udah Ngaji Sampai ke darat Alhamdulillah Orang yang kanya Wah Jagohan Kiyai Bisa turun Sekaligus Di rumput Mereka Tidak tau Bahwa saya Bawa handy toki Di sini Kata pelatih Kanan Kiri Kanan Kiri Yang lain Pada kemana-mana Alhamdulillah Pertolongan Allah Tidak memalukan Ujung Udah itu Merasa gaya Gagak Naik lagi Loncat lagi Penerjunan yang Keberapa Gitu ya Udah ngebidik Di lumput Masya Allah Allah kirim Angin sedikit Saja Jatuhnya di Asfal Suka Tau apa yang terjadi Hadirin Tulang ekor Bengkok Satu tahun Gak bisa duduk Begini Saja Allah maha Tau Betapa Lupak Ke Allah Merasa hebat Merasa Spesial Merasa Beda Dari yang lain Cukup Kasih angin Rumput Di sini Asfal Di sini Gas Robek Celah Nah Begitulah Kalau Lupak Ke Allah Hasilnya Begitulah Nah Hadirin Maaf Saya cerita Ini ya Ingat Masalah Lalu Sebab Bajunya Yang Ini Dulu Betapa Rahasia Menghadapi Apapun Cuma Satu Yaitu Zikrullah Tata Not Tata